I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away, I been thinking Balik lagi guys bersama aku Yudi dan kali ini kita bakal main GTA V lagi Dan sekarang kita bakal jadi pilot teman-teman Kita bakal jalanin misi menjadi pilot pesawat guys Nah kalian bisa lihat di belakang aku udah ada pesawat Airbus A380 teman-teman Dan di atasnya udah banyak guys ya udah banyak kardus-kardus gitu kan Udah penuh gitu kan Nah kali ini kita bakal jadi pilot pesawat pengganti ini teman-teman Nah kenapa aku bilang pesawat pengganti? Karena pesawat pertamanya mengalami kecelakaan guys Jadi kita jadi pilot pengganti atau pesawat pengganti Nah sebelum kita berangkatkan pesawat ini kita langsung menuju ini aja guys ya Kita lihat dulu pesawat yang kecelakaan tadi guys Nah itu dia disana teman-teman Jadi pesawat itu pas landing dia tergelincir teman-teman Tergelincir dan akhirnya bablas gitu kan Bablas sampai ke luar landasan kalian bisa lihat ya tuh Sama-sama pesawat A380 juga tapi yang ini punyanya Fly Emirate guys Jauh dari Arab sana teman-teman kalian bisa lihat ya tuh Coba kita turun dulu teman-teman ya Nah ada damkar disini ada wartawan juga disini Kalian bisa lihat di sebelah sini guys ya Sudah pada copot sayap sebelah kanannya Coba kita kelilingin dulu ya Sayapnya copot guys Tuh terperosok dia teman-teman Gak kuat ngerem apa gimana ya tergelincir dia guys Jangan-jangan kampas remnya habis ya Tuh tergelincir dia kasihan guys ya Ada pak polisi juga disini ada ambulan juga Sudah dikondisikan korban-korbannya Ada damkar juga tadi Karena sempat terjadi kebakaran sedikit guys ya Dari percikan-percikan api Nah ini dia teman-teman ya Jadi yang ini sudah dikondisikan Nah penumpang-penumpangnya Sudah kita oper guys ya Sudah kita oper ke pesawat Thailuk teman-teman Alias Thai Ireland guys ya Jadi karena pesawat ini tujuannya dari Arab guys Dari Uni Emirat Arab Dan mau ke Thailand Tapi transit dulu disini Nah ternyata disini terjadi kecelakaan Jadi kita oper ke pesawat Thailand Nah itu sebabnya menjadi penuh guys Karena di pesawat Thailand yang sudah ada penumpang Ditambah lagi Digabung dengan pesawat Fly Emirates gitu kan Di oper guys Sudah kayak habis aja gitu kan Nah makanya para petugas bandara memutuskan Yaudah lah yang penting muat gitu kan Tapi masalahnya Barang-barangnya nggak muat guys Jadi kita taruh di atas gitu kan Nggak apa-apa lah teman-temannya Mudah-mudahan aman guys ya Barang-barangnya kita taruh di atas gitu kan Kalau penumpangnya sih muat-muat aja Empet-empetan Nah coba kita lihat ke atas sana guys ya Ada apa aja di atas sana gitu Kita terbang ke sini Nah disini guys ya Nah Untuk menjaga keamanan barang-barang Disini kita nyewa ya Nyewa penjoki guys ya Tuh dia megang tropong Memantau keadaan sekitar gitu kan Pesawatnya ntar nyangkut nggak Karena barang-barangnya Kardus-kardusnya cukup tinggi disini guys Tuh kalian bisa lihat ya Dan disayap juga ada barang-barang sedikit Disini dijaga juga sama tukang parkir Di ujung sayap Ini pesawat apa ya kan Dan dijaga sama tukang parkir disini Sama Pak Oga guys Biar aman ujung pesawatnya Nggak nabrak sesuatu Soalnya pesawatnya panjang dan lebar guys Nah Penumpangnya udah kita masukin semua Udah kita kondisikan Jadi Kita langsung berangkat aja guys ya Tapi sebelum kita berangkat Kita singkirkan dulu Peralatan-peralatan Tadi persiapan sebelum berangkat guys Ini bandara kecil Soalnya jadi pilot sendirian guys Kerjanya guys Nah pertama kita singkirkan ini dulu kali ya Truk logistik ini kali guys ya Nah kita singkirkan truk logistik ini Kita turunkan dulu guys Nice Kita parkirkan disini aja kali ya Waduh nabrak Bandara terpencil gitu kan Pilotnya semua serba mandiri guys Sendiri guys Kita parkir disini kali Nah Kita parkir disini ya Biar aman ya Jangan di bandara sini guys Ini buat mendarat juga guys Oke aman Sekarang ini Tangga Tangga kita amankan Waduh banyak yang kita amankan temen-temen Banyak yang kita geser guys sebelum berangkat Mudah-mudahan ntar gak terjadi kecelakaan juga guys Tujuan kita ntar Ke bandara Thailand guys ya Kita parkir-parkirkan dulu disini Yang rapi temen-temen Nah oke siap Ada lagi truk bahan bakar Kita amankan juga guys ya Truk bahan bakar ini Jangan sampai meledak temen-temen Taruh disini temen-temen gue Oke Sekarang apalagi Oh ada bis Bis penumpang guys Juga kita amankan guys Bis penumpang Tapi ini dulu Satu Ini lagi guys Satu Tangga lagi Ngomong-ngomong tangganya pendek Penumpangnya gimana naiknya ya Ini tangga untuk Pesawat kecil temen-temennya Kayak Boeing 737 Atau Airbus yang kecil Ini pesawat tingkat guys Jadi dia besar temen-temen Oke aman ya Aduh belum berangkat aja Udah capek jadi pilotnya guys Gak ada petugas bandaranya Ini bandara dusun ya Nah truk Eh truk lagi Ini lagi Bis penumpangnya lagi guys ya Kita mundurin ya Kita parkirin yang rapi Biar kalau pesawatnya Datang lagi Itu gampang Makenya temen-temen Kalau ada Pesawat selanjutnya Yang mendarat disini Gitu kan Oke santai Mantap Ada gitu kan Pilot Semua melakukan sendiri Terus Di atas pesawat Ada barang-barang gitu guys Mudah-mudahan ntar Barang-barangnya gak pada Copot guys ya Gak pada mabur Gak diikat soalnya guys Kardus-kardusnya gak kita ikat Soalnya temen-temen Ini satu-satunya Di dunia guys ya Ada Kardus-kardus Mudik Di atas pesawat Gitu kan Ya mau gimana lagi guys ya Karena Kepepet The power of kepepet Nah ini lagi Kita rati-ratikan Kita rati-ratiin dulu guys ya Baru kita berangkat Pilot yang baik Harus parkir Dengan rapi Kita taruh disini Semua Satu lagi Ini Suaca cerah Jadi mudah-mudahan Perjalanan kita Ke bandara Selanjutnya Aman guys ya Oke Beres Nice Saatnya Oh belum-belum Nah kurang mundur Ngomong-ngomong Ini bandara kecil guys Jadi Landasan pacunya itu Gak terlalu panjang Dan ini disini ada batu Jadi kita gak bisa Sampai ke ujung sana guys Mesinnya nyangkut batu Dan disebelah sana Juga ada batu Jadi kita gak bisa Mundur ke mentok Kesana Biar bandaranya itu Lebih panjang gitu Nah disini juga ada batu Jadi kiri kanan Nyangkut batu Tapi masih bisa mundur dikit Kayaknya ya Kita mundurin dulu guys ya Kita mundurin dulu Pake mobil pushback ini Nah Kita mundurin dulu Mudah-mudahan kuat guys ya Mobilnya kecil Pesawatnya besar Oke kuat ya Oke dikit aja Nice Mas kali ya Udah bisa kali ya Kita cek dulu guys Udah pentok di batu belum Ya udahlah Mendingan-mendingan guys ya Kita parkirkan ini Nge pushback sendiri Nge pushback sendiri Ya kan Ngisi Bahan bakar sendiri Geser-geser semua sendiri Kasian pilotnya guys Mendadak soalnya guys Kita parkir disini Oke mantap Oke mantap Nah Saatnya kita berangkat Menjalankan misi Pesawat ini Saatnya kita naik pesawat guys ya Bismillahirrohmanirrohim Nice Saatnya kita mulai Penerbangan ini temen-temen Teori bismillah guys ya Kalian lihat ya Wadidaw tuh Penuh Paket temen-temen Penuh kardus-kardus ya kan Penumpang penuh Kardus penuh Maklum guys ya Musim mudik gitu kan Musim liburan Jadi Pesawat dimana-mana penuh Langsung aja kita take off Nah bismillah ya Mudah-mudahan Panjang bandaranya cukup guys ya Cukup-cukup-cukup Langsung kita gaspol ke atas aja ya Kemun Nice Mantap Aman sentosa guys Oke Kalian lihat guys ya Kalian lihat Kardus di sayapnya Ikut gerak juga dia kocak Tuh Parah 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 Langsung 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 Kita masukin roda dulu kali ya GG GG Nice Nah oke Roda udah masuk Kita terbang Mengintarin pantai aja Guys ya Kita terbang ke bandara Ngitarin pantai aja Kocak gimeng Tayapnya guys Oke Ya manusia-manusianya pada jatuh ya Hilang Manusia-manusianya hilang guys Astaga Jatuh dimana kocak Kececer dimana guys Tukang parkir Terus joki teropong Kececer dimana Tapi sejauh ini paket aman ya Paket aman Gak ada yang jatuh guys ya Bagi kita ini ya Lihat Dalamannya Nah Dalamnya gini guys Kita sendirian Gak ada kopi lot Karena ini cuman penerbangan pendek Melanjutkan perjalanan Transit guys Oke Kocak gimeng Ini aman ya Apa namanya Paket-paket Gak ada yang jatuh Kira-kira mereka Ngingkatnya pake apa guys Ya GG Pada gak jatuh paketnya Santai 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 Itu kan Full paket ya kan Full paket guys Pesawat full paket Itu kan Bukan bis aja yang bisa full paket Nah itu dia Nah itu dia bandaranya Udah keliatan Di kanan temen-temen ya Ini kita gak tau Disuruh mendarat dari sini Atau disuruh mendarat dari sebelah sana Guys Kalau dari sebelah sana Kita mutar dulu ya Kita lihat nanti Kita lihat nanti Arahnya disuruh Dari mana Mendaratnya Disuruh pake Landasan pacu yang mana Kita nikmatin pemandangan aja Ya guys ya Tuh Luaca cerah Ya kan Nah Itu dia Sudah keliatan Temen-temen gue Bandaranya guys ya Bentar kan Terbangnya bentar kan Deket soalnya Ini bandara Bangkok guys ya Thailand guys ya Oh Kita disuruh mendarat Dari sebelah kanan guys Kalian bisa lihat di map Pojok kiri bawah Ada kuning-kuning Itu yang jalan-jalan guys Nah Kita disuruh mendarat Dari sebelah sana guys Dari arah kota Siap Jadi kita mutar dulu kali ya Mutar dulu guys Anjas Mutar dulu Ya kan Kita lewat pantai Temen-temen ya Kita putar lagi Kesini Kita turunin roda dulu kali ya Nah Biar sayatnya Ikut keluar juga guys Aku gak tau Itu namanya apa ya kan Tapi kalau rodanya keluar Sayapnya juga keluar Sampai ya Sampai ya Nah Kita disuruh mendarat Dari sini guys ya Gigi-gigikimeng Gigi-gigi-gigi-gigi mang Gak lurus Tari sini gak lurus Gak lurus guys Bisa gak nih bisa ya bisa ya bisa ya bisa teman-teman ya kita mendarat dengan selamat guys dengan aman Oh di sana juga ada pesawat yang baru mendarat di sana juga ada ada mobil apa di sini kocak mobil apa guys eh bodoh mobil apa yang disini kocak gini ada mobil pribadi guys tuh Hai ada mobil pribadi yang ngalangin jalan roda kita guys kita gas aja kali ya tuh biar-biar kita giles kali ya Nah kita parkir dulu di sana tuh bisa juga ada pesawat yang lagi parkir guys kita belok pulang-pulang salah belok ya salah belok guys beloknya sebelah situ kayaknya pilot amatir kita parkir disini kita ikutin pesawat yang besar itu guys soalnya kita juga belum pernah mendarat di sini guys kita masih pilot magang ikutin aja santai tapi kok banyak mobil gitu kan mobil apa ngikutin kita padahal enggak bintang lima enggak ada polisi tapi itu banyak mobil pribadi guys tuh ada ngejar-ngejar kita nah kita pakir di sebelah pesawat ini kali ya ini hanggarnya muat kayak kecil guys ya nggak muat hanggarnya ya kita pakir di sebelah pesawat besar ini dan sampai temen-temen jadi sampai disini dulu konten gue kali ini konten yang aneh dan kocak ini temen-temen terima kasih yang udah nonton konten gue yang udah nonton live streaming ku kita ketemu lagi di next video temen-temen ya connected Terima kasih telah menonton!